Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa Kembali di channel saya Kali ini saya akan Berikan Tutorial Cara Plus Primer STB Open VRT Kali ini Saya versinya dengan versi 17.04 Ya Alatnya Ini saya pakai USB Tipenya C Tipe C Yang kayak gini Sekarang saya Lepas Saya menggunakan Plastis dari Sandisk 16 GB Seperti ini Seperti ini Dari Dari USB HP Nah Posisinya Kayak gini Ada di sini Perangkat yang saya gunakan Adalah Samsung A7 Nah di sini Perangkat tersambung Nah lalu kita Install aplikasi yang bernama Edge rate Lalu kita Pilih yang Retro Ini LMEG Khusus untuk Windows dan Linux Oke Kita tekan Sini saya cari Kita lagi cari Seperti ini Nah ini Muncul Saya gunakan yang versi 19.07 4 Lalu Kita pilih dari Sandisk Tadi ya Dari Plastis Lalu kita Centang Dan Oke Sampai di sini Kita tekan Yang bagian Sini Nah kita Lihat sini Ya Makan Mengisi Kita tunggu Saja Sampai Selesai Ini khusus untuk Yang Belum Atau Pertama kali Install Ya Plast Framework Untuk STB Open Wrt Artinya Harus masuk Ke TP Dulu Dengan Menangkan Dengan Masuk Ke Terminal Emulator Ya Lalu Ijinkan Lalu Ijinkan Rode Dengan Menangkan SU Lalu Enter Setelah Reboot Update Detiknya Seperti 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 Gini Tekan SO Dulu Setelah Itu Reboot Update Maka Akan Otomatis Masuk Ke Open Wrt Bagi Yang Sudah Rode Bisa Langsung Di Menangkan Nah Ini Sudah Selesai Sekarang Saya Cabut Sudah Terpasang Terpasang Tinggal Hidupkan Saja Ini Masih Sudah Kuning Belum Ya Masih Merah Kita Tunggu Merah Merah Sudah Nyalah Sudah Warna Kuning Dan Di Bagian Wifi Kita Tunggu Dia Nanti Akan Muncul Antara Satu Menit Sampai Tiga Menit Sudah Muncul Oke Sedang Menyambungkan Nah Ini Mungkin Sepakit Saya Kota Utama Saya Tidak Ada Oke Setelah Itu Kita Masuk Ke Browser Nah Sudah Muncul Oke Bersih Bersih Saya Sudah Ada Lengkap Kita Harus Mengganti Nama Wifi Dulu Kita Tekan Edit Lalu Di Bagian Sini Kita Ganti Lengkap Lengkap Oke Oke Di Bagian ini saya memilih WPA2 PSK jepernya adalah force ccmp jika sudah tekan setelah itu tekan setelah itu tekan dan apply nanti disini akan terputus masuk ke kita tunggu oke sudah masuk oke sudah bisa digunakan oke sampai situ tutorial dari saya dari penginstalan plus framework sampai penyetingan RSS ID sampai jumpa di video saya selanjutnya jika suka silakan like, komen, dan subscribe dan share jika bermanfaat saya akhiri video ini jika ada kendala ataupun pertanyaan silakan isi di kolom komentar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati